Intro Baik, selamat malam Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Kembali kita ketemu malam ini, Rabu malam Dalam sesi 4 kitab bilangan Yaitu topiknya adalah 12 agen pengintai Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa Bapak di surga Biarlah setiap pertemuan kami mendapatkan pencerahan Agar dari ke hari, dari masa ke masa Kami semakin sempurna, semakin mengerti kehendak Tuhan Semakin diubahkan seluruh hidup kami Hanya untuk kemuliaan Tuhan Mohon berkati, online Bible study ini Juga mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Baik Baik, Bapak Ibu Malam ini adalah sesi keempat kitab bilangan Dengan topik khusus 12 agen pengintai Kita lanjutkan dulu Ya Jadi kalau kita ikuti online Bible study ini secara urut ya Maka kita akan tahu bahwa kitab bilangan ini Kita berangkat dari Sinai Menuju ke Kanaan Perhentiannya ada di Kades Barnea Seperti Bapak Ibu lihat di peta di sebelah kanan ini Kira-kira satu setengah tahun Sejak keluar dari Mesir Umat Israel Kemudian sampai pada Oasis yang terbesar yang Sebelum masuk ke Kanaan Yaitu Kades Barnea Ini Bapak Ibu Di Di apa namanya Di peta ini Kelihatan saya lingkari ini Kades Barnea Ya Nah Kita baca bilangan 13 Et 1 sampai 16 Tuhan berfirman kepada Musa Suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan Yang akan kuberikan kepada orang Israel Jadi bangsa Israel setelah sampai di Kades Barnea Bapak Ibu perlu ingat Bahwa perjalanan ini ada di gurun Gurun Paran Ya Di gurun itu tidak ada air Makanya ketika sampai ke Kades Barnea Disitu Umat Israel berhenti disitu Sebab disitu banyak air Oasis Mata air Disitu banyak sekali Ya Barulah Tuhan berfirman kepada Musa Untuk mengirim 12 pengintai Ke Kanaan Ya Nah Suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan Yang akan kuberikan Yang akan kuberikan Kepada orang Israel Nah Dari setiap suku nenek moyang mereka Haruslah kau suruh Seorang Semuanya pemimpin-pemimpin Di antara mereka Bapak Ibu tentu tahu Ada 12 suku Israel Tapi yang satu Suku Lewi Nah Suku Lewi tidak ikut Jadi 11 bukan Tapi Yusuf menghasilkan 2 suku Efraim dan Menaseh Jadi tetap 12 Yang menjadi pengintai Ya Ayat ketiga Lalu Musa menyuruh mereka Dari padang gurun Paran Sesuai dengan titah Tuhan Semua orang itu adalah Kepala-kepala di antara orang Israel Nah Dari padang gurun Paran ini Dari Kades Barnea Di oasis Kades Barnea namanya Bapak Ibu Itu ya Petanya jelas ya Oke Kita lanjutkan dulu Ya Rupanya Tuhan mengajar kita juga sebenarnya Bahwa dalam mengalahkan musuh Tidak boleh tidak punya strategi Kanaan harus dipelajari dulu Orang yang tidak tahu musuhnya Kekuatannya dimana Kelemahnya dimana Nanti perangnya kalah dia Makanya Tuhan Berfirman Memerintahkan agar Melakukan mata-mata Mengintai Ya Sebelum menyerang Kanaan Nah Jadi Tuhan mengajar kita Dalam mengalahkan musuh itu Yang pertama Kita harus mengetahui Kekuatan dan kelemahan musuh Yang akan ditaklukkan Di perjanjian baru Kita diajarkan Siapa musuh kita yang sebenarnya Karena musuh kita bukan melawan Daging dan darah Tapi roh-roh Penguasa di udara Dan seterusnya Kita harus tahu persis Musuh kita siapa Kelemahannya apa Kekuatannya dimana Supaya tidak diperdaya Seperti Hawa diperdaya oleh Si ular itu Ya Ini sekaligus menjadi Strategi perang Dalam militer Pelajari dulu Situasi musuhnya Kekuatannya dimana Kelemahannya dimana Ya Oke yang kedua Jangan terganggu dengan Kesulitan yang akan dihadapi Mau menang Jangan takut kesulitan Yang ketiga Jangan menjadi takut Menghadapi segala ancaman Karena ketika perang Pasti ada ancaman Tetapi anggaplah Ancaman itu sebagai Kesempatan atau tantangan Ya Yang paling penting adalah Tetap percaya pada Tuhan Jangan memberontak Umat Israel ketika melakukan pengintai Nanti kita akan lihat Malah memberontak dia Ya Oke kita lanjutkan Ya Dari Ini saya lompat dari ayat Berapa tadi Dari ayat 3 Lalu saya melompat ke Ayat 17 ya Karena Ayat-ayat sebelumnya itu Cuma mengisahkan Siapa saja yang berangkat Tapi kalau kita baca Ada yang menarik Memang Saya bacakan saja ya Jadi Di ayat keempat Bilangan 13 Ayatnya yang keempat Berkata demikian Dan inilah Nama-nama mereka Dari suku Ruben Syamua bin Zakur Dan seterusnya Dan seterusnya Ada 12 Masing-masing suku Mengirim satu pemimpin Untuk menjadi Mata-mata Ya Begitu Oke Ayat 17 Maka Musa menyuruh mereka Untuk mengintai Tanah Kanaan Katanya kepada mereka Pergilah dari sini Ke Tanah Neget Dan naiklah ke pegunungan Dan amat-amatilah Nah perhatikan nih Bapak Ibu Dan amat-amatilah Bagaimana Keadaan negeri itu Karena mau ditaklukkan Mesti mengerti dulu Keadaannya bagaimana Apakah bangsa Yang mendiaminya itu Kuat atau lemah Orang-orangnya Orang yang kuat Atau lemah Jumlah mereka sedikit Atau banyak Diukur dulu Ya Dan bagaimana Negeri yang didiaminya itu Apakah baik Atau buruk Bagaimana Kota-kota yang didiaminya Apakah mereka Diam di tempat-tempat Terbuka Atau di tempat-tempat Berkubu Karena mau diserang nih Jadi harus Di Di profile dulu Harus Keadaannya harus Diketahui dulu Dan bagaimana Tanah disana Apakah Gemuk Atau kurus Apakah ada disana Pohon-pohonan Atau tidak Apakah gersang Tabahkanlah hatimu Dan bawalah Sedikit Dari hasil negeri itu Ini Perintah Musa ini Tabahkanlah hatimu Mesti kuat Kesulitan Ancaman Itu merupakan Tantangan Jangan ada Kesulitan Atau Ancaman Takut mundur Tidak jadi perang Ya Pecundang itu namanya Makanya Musa berkata Tabahkanlah hatimu Dan bawalah Sedikit Dari hasil negeri itu Panennya Panen apa sih Gitu Jadi ini bicara soal Harus ada makanan disana Perang nanti Sampai disana Tidak ada makanan Bagaimana Ya Akomodasinya Bagaimana Waktu itu Ialah musim Hulu Hasil Anggur Gitu ya Bapak Ibu ya Oke Kita lanjutkan Mereka pergi kesana Lalu mengintai negeri itu Mulai dari Pandanggurun Zin Mulai dari Kades Barnea itu Nyebrang sedikit Masuk ke daerah Kanaan Pandanggurun Zin Sampai menuju Kepada Ke Hamad Dan seterusnya Mereka berjalan Melalui Tanah Negeb Melalui Hebron Ya Dan seterusnya Nah Ayat 25 nya Langsung saja Sesudah lewat 40 hari Pulanglah mereka Dari pengintayan Negeri itu Jadi Pengintayan itu Memakan waktu 40 hari Tidak gampang Ya Menyaman Tentunya mata-mata ini 40 hari Ada di kanan Nah Ini adalah Petanya Jadi Bapak Ibu Lihat di Sebentar ya Saya Pakai Mana pennya Oh ini dia pennya Oke Jadi Ini Bapak Ibu Dari Sebentar Kok tidak 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 Mau ya Jadi Dari Kades Barnea Ini Masuk Ke kanan Ini Batasnya Kanan Jadi Masuk Terus Terus Jauh Ke utara Sampai Ke Hamad Batas Utara Dari Kanaan Ya Melewati Beersheba Jerusalem Hebron Dan seterusnya Sampai ke Rehob Dan sampai Ke Hamad Tempat-tempat Ini Misalnya Rehob Hari ini Tidak diketahui Sebenarnya Persisnya Ada di mana Ya Tapi Jerusalem Jelas Beersheba Jelas Ya Nah Ini petanya Bapak Ibu Jadi Ini adalah Peristiwa Historis Ya Oke Kita lanjutkan Dulu Ya Setelah 40 hari Mereka Kembali Mereka Lapor langsung Kepada Musa Langsung Melapor Ya Kepada Musa Harun Dan Segenap Umat Israel Di Kadesh Kadesh Barnea Maksudnya Ya Di Padang Gurun Paran Jadi Umat Israel Berkemah Atau Menunggu Di Kadesh Barnea Di oasis Yang banyak Air itu Disitulah Mereka Menunggu Nah Mata-mata Itu pulang Membawa Berita Ya Kadesh Barnea Ini adalah Oasis Terbesar Terakhir Sebelum Masuk Kekanaan Letaknya 100 km Di sebelah Barat Daya Laut Mati Jadi Dari Laut Mati Ke Barat Daya 100 km Kira-kira Hari ini Tempat Kadesh Barnea Ini disebut Ein El Kuderat Itu Bahasa Arab Artinya Adalah Mata Air Yang Tak Terbatas Luar Biasa Mata Air Disitu Padahal Gurun Setiap Hari Bisa Memberikan Air Hampir 1 Juta Liter Bayangkan Sudara Tidak Tidak Akhiran Kalau Wangsa Israel Disitu Berkemah Panjang Tidak Masalah Air Banyak Ya Nah Mata-mata Ini pulang Membawa Kabar Kepada Musa Dan Harun Dan Juga Segenap Umat Israel Ya Dan Juga Membawa Apa Oleh-oleh Hasil Negeri Kanan Ya Oke Kita Lanjutkan Dulu Ya Inilah Laporannya Laporan Ini Adalah Laporan Dari Sepuluh Mata-mata Kan Total Dua Belas Ini Yang Sepuluh Yang Pertama Mereka Melaporkan Negeri Berlimpah Susu Dan Madunya Itu Bilangan 13 Saya 27 Tapi Bangsanya Kuat Kota-kotanya Kubunya Bentengnya Sangat Besar Susah Diserang Berarti Orang Amalek Diam Di Sebelum Sampai Masuk Kedalam Menghadapi Amalek Lebih Dulu Orang Hed Yebus Dan Amori Di Pegunungan Musuhnya Banyak Rupanya Orang Kanaan Diam Di Sepanjang Laut Dan Sepanjang Tepi Sungai Yordan Ini Laporan Laporan Sepuluh Mata-mata Itu Mereka Tidak Merekomenasikan Untuk Maju Jadi Kita Tidak Bisa Maju Menyerang Bangsa Itu Karena Mereka Lebih Kuat Begitu Ya Negeri Itu Yang Memakan Penduduknya Waduh Mengerikan Orang Yang Tinggi Perawakannya Disana Ada Orang Raksasa Orang Enak Yang Berasal Dari Orang Orang Raksasa Gede Gede Tinggi Besar Sudara Dan Diri Kami Seperti Belalang Disampingnya Waduh Jangan Menyerang Dek Kalah Nanti Gitu Ini Laporan Sepuluh Mata-mata Itu Ya Ini Membuat Seluruh Umat Israel Frustasi Ternyata Lawannya Kali ini Sangat Berat Ya Oke Kita lanjutkan Ya Bilangan 14 Pasal 1-5 Disitu Dikisahkan Bagaimana Respon Umat Israel Lalu Segenap Umat Itu Mengeluarkan Suara Nyaring Dan Bangsa Itu Menangis Pada Malam Itu Bersungut Sungut Semua Orang Israel Kepada Musa Dan Harun Dan Segenap Umat Itu Berkata Kepada Musa Dan Harun Ah Sekiranya Kami Mati Di Tanah Mesir Atau Di Padang Gurun Ini Mereka Lebih Memilih Mati Di Mesir Atau Di Padang Gurun Daripada Masuk Ke Tanah Kanaan Itu Dalam Pikiran Mereka Mengapakah Tuhan Membawa Kami Ke Negeri Ini Supaya Kami Tewas Oleh Pedang Pedang Dan Istri Serta Anak Anak Kami Menjadi Tawanan Bukankah Lebih Baik Kami Pulang Ke Mesir Ini Umat Israel Kebangetan Sudah Melihat Macem-macem Mujisa Tetap Aja Ayat Keempat Dan Mereka Berkata Seorang Kepada Yang Lain Baiklah Kita Mengangkat Seorang Pemimpin Lalu Pulang Ke Mesir Coba Bayangkan Ya Lalu Sujudlah Musa Dan Harun Di Depan Mata Seluruh Jemaat Israel Yang Berkumpul Disitu Ini Bukan Sujud Menyembah Musa Dan Harun Aduh Hampir Putus Asa Rasanya Menghadapi Bangsa Ini Kok Begini Kita Lanjutkan Dulu Tetapi Dua Mata Mata Tadi kan Sepuluh Mata Mata Itu Responnya Seperti Itu Tapi Respon Yusua Dan Kaleb Sangat Berbeda Di Bilangan 13 Yat 30 Dikatakan Kemudian Kaleb Mencoba Menenteramkan Hati Bangsa Itu Di Hadapan Musa Katanya Tidak Kita Akan Maju Dan Menduduki Negeri Itu Sebab Kita Pasti Akan Mengalahkannya Perhatikan Bapak Ibu Ada Kelompok Yang Merespon Negatif Ada Kelompok Yang Merespon Positif Ya Ayat Keenam Tetapi Yosua Bin Nun Dan Kaleb Bin Yefune Yang Termasuk Orang-orang Yang Telah Mengintai Negeri Itu Mengoyakkan Pakainya Dan Berkata Kepada Segenap Umat Israel Negeri Yang Kami Lalui Untuk Diintai Itu Adalah Luar Biasa Baiknya Mereka Mengoyakkan Pakainya Mengapa Mereka Kecewa Sedih Melihat Sepuluh Saudara-saudaranya Itu Yang Melaporkan Negatif Adelapan Jika Tuhan Berkenan Kepada Kita Maka Ia Akan Membawa Kita Masuk Ke Negeri Itu Dan Akan Memberikannya Kepada Kita Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Hanya Janganlah Memberuntak Kepada Tuhan Dan Janganlah Takut Kepada Bangsa Negeri Itu Sebab Mereka Akan Kita Telan Habis Wah Ini Mantap Ini Responnya Yang Melindungi Mereka Sudah Meninggalkan Mereka Sedang Tuhan Menyertai Kita Janganlah Takut Kepada Mereka Lalu Segenap Umat Itu Mengancam Hendak Melontari Kedua Orang Itu Yusua Dan Kaleb Mau Dilempari Batu Tetapi Tampaklah Kemuliaan Tuhan Dikemah Pertemuan Kepada Semua Orang Israel Jadi Ketika Mau Dilempari Batu Tuhan Menampakkan Kemuliaannya Kemungkinan Itu adalah Tiang Awan Orang Israel Jadi Tidak Berani Ini Menyedihkan Sesama Saudara Bisa Merespon Berbeda Ya Dari Dari Sini Kita Bisa Belajar Strategi Yang Efektif Bagaimana Menghadapi Masa Yang Negatif Orang Banyak Yang Pertama Miliki Fakta Itu Penting Jadi Kalau Komunikasi Dengan Orang Jahat Atau Orang Yang Tidak Benar Itu Sampaikan Fakta Kalau Mereka Menyampaikan Fakta Kita Sampaikan Fakta Juga Mana Yang Palsu Faktanya Nah Dalam Hal Ini Kaleb Dan Yosua Termasuk Mata-mata Yang Melihat Fakta Akan Keadaan Kanaan Jadi Bukannya Tidak Melihat Fakta Melihat Juga Itu Menguatkan Yang Kedua Miliki Sikap Hati Yang Benar Kaleb Dan Yosua Percaya Janji Tuhan Untuk Memberikan Kanaan Sayang Sekali Yang Sepuluh Orang Tidak Percaya Kepada Tuhan Janji Tuhan Itu Yang Ketiga Komunikasikan Dengan Jelas Kita Sudah Membaca Ayat-ayat Yang Bagaimana Kaleb Atau Yosua Mengkomunikasikan Dengan Jelas Yaitu Yang Pertama Kita Pasti Mengalahkannya Yosua Dan Kaleb Mengoyakkan Pakaiannya Jelas Komunikasinya Tanda Tanda Suatu Kesedihan Yang Mendalam Atas Pendapat Yang Negatif Dari Orang Banyak Tanda Bahwa Orang Banyak Itu Salah Tuhan 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 Akan Membawa Kita Masuk Negeri Itu Dan Memberikannya Kepada Kita Jelas Sekali Komunikasinya Suatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madunya Jelas Ya Yang Keempat Jangan Memberuntak Pada Tuhan Mereka Akan Kita Telan Habis Karena Tuhan Menyertai Kita Komunikasinya Jelas Makanya Kita Semua Harus Belajar Memiliki Fakta Mempunyai Sikap Hati Yang Benar Di Hadapan Tuhan Dan Mengkomunikasikan Fakta Itu Dengan Jelas Kepada Banyak Orang Ya Oke Kita Lanjutkan Hati-hati Dengan Opini Yang Negatif Karena Pada Umumnya Orang Cenderung Menganggap Opini Sebagai Fakta Apalagi Apalagi Itu Viral Apalagi Kalau Itu Menyangkut Masa Masa Suka Ikut-ikutan Perlu Sudara Bapak Ibu Sekalian Ingat Bahwa Opini Itu Bukanlah Fakta Itu Opini Ya Nah Dalam hal ini Sepuluh Mata-mata Israel Menyampaikan Opini Kepada Orang Banyak Dan Mengakibatkan Pemberontakan Kepada Tuhan Sepuluh Mata-mata Israel Ini Mengakibatkan Banyak Orang Memberontak Kepada Tuhan Dengan Cara Apa Memberikan Opini Negatif Seolah-olah Tuhan Tidak Melindungi Ya Ini Orang-orang Ini Jahat Kesalahan Banyak Orang Adalah Lebih Percaya Opini Dan Mengabekan Tuhan Kalau Orang Mendengar Suatu Opini Yang Negatif Lalu Ia Percaya Tanpa Memeriksa Kebenarannya Yaitu Salah Dia Sendiri Kalau Dia Sampai Terjerumus Kepada Pemberontakan Kepada Pemimpinnya Sama Ini Sepuluh Mata-mata Israel Ini Menyampaikan Opini Yang Negatif Sehingga Seluruh Bangsa Israel Memberontak Kepada Tuhan Ya Hati-hati Dengan Opini Opini Bukanlah Fakta Yang Kedua Selalu Periksa Ulang Setiap Opini Apakah Sesuai Fakta Apakah Itu Fakta Kesalahan Banyak Orang Adalah Lebih Mendengar Sepuluh Mata-mata Yang Memberontak Kepada Tuhan Ini Daripada Joshua Dan Caleb Yang Tetap Di Pihak Tuhan Memang Orang Banyak Lebih Cenderung Memberontak Daripada Taat Kepada Tuhan Memang Begitu Dari Dulunya Tuhan Yang Berjanji Memberikan Tanah Kanaan Kepada Israel Faktanya Tuhan Berjanji Ya Hati-hati Dengan Opini Negatif Seolah-olah Sepuluh Mata-mata Ini Memberikan Bukti Aku Sudah Kesana Bukti Apapun Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Itu Bukti Palsu Lagipula Kalau kita Menerima Suatu Bukti Apapun Bentuknya Yang Meyakinkan Sekalipun Coba Periksa Ulang Coba Jangan Mendengar Satu Pihak Saja Sepuluh Mata-mata Saja Kan Masih Ada Dua Kaleb Dan Yosua Makanya Cross Cek Kiri Dan Kekanan Orang Yang Tidak Bijaksana Itu Mendengar Dari Satu Pihak Lalu Percaya Tanpa Memeriksa Ya Ditanggung Sendiri Akibatnya Oke Berikutnya Respon Tuhan Bagaimana Bilangan 14 Ayat 11 Sampai 12 Tuhan Berfirman Kepada Musa Berapa Lama Lagi Bangsa Ini Menista Aku Berapa Lama Lagi Mereka Menista Aku Dan Berapa Lama Lagi Mereka Tidak Mau Percaya Kepadaku Sekalipun Sudah Ada Segala Tanda Mujizat Yang Kulakukan Di Tengah Tengah Mereka Bapak Ibu Sudara Sekalian Ini Salah Satu Bukti Bahwa Mujizat Itu Tidak Mengubah Seseorang Mengutamakan Mujizat Orang Yang Mengalami Mujizat Belum Tentu Berubah Juga Bangsa Israel Bahkan Melihat Laut Terbelah Melihat Tiang Awan Tiang Api Melihat Banyak Sekali Keajaiban Mujizat Dari Tuhan Bahkan Diberi Roti Yang Turun Dari Surga Roti Mana Tapi Mereka Tidak Berubah Ayat 12 Aku Akan Memukul Mereka Dengan Penyakit Sampar Dan Melenyapkan Mereka Tetapi Engkau Akanku Buat Menjadi Bangsa Yang Lebih Besar Dan Lebih Kuat Daripada Mereka Jadi Semua Semua Pemberontak Itu Akan Mati Binasa Demikian Hukuman Tuhan Ya Di Ayat 13 Sampai 19 Lalu Berkatalah Musa Kepada Tuhan Musa Mohon Ampun Untuk Orang Israel Ini Musa Lembut Hati Memang Tuhan Dibujuk Oleh Musa Nanti Dibaca Dari Ayat 13 Sampai 19 Ayat 18 Musa Berkata Tuhan Itu Berpanjangan Sabar Bapak Ibu Sekalian Sudara Sekalian Tuhan Itu Panjang Sabar Betul Tetapi Yang Namanya Panjang Sabar Ada Batasnya Juga Dan Kasih Setianya Melimpah Limpah Benar Ia Mengampuni Kesalahan Benar Dan Pelanggaran Tentunya Tetapi Tetapi Sekali-kali Tidak akan Membebaskan Orang yang Bersalah Dari Hukuman Bukan Berarti Lalu Dibebaskan Dari Hukuman Bahkan Ia Membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak-anaknya Kepada Keturunan Yang Ketiga Dan Keempat Nah Musa Mohon Ampun Ampunilah Kiranya Kesalahan Bangsa Ini Sesuai Dengan Kebesaran Kasih Setiamu Seperti Engkau Telah Mengampuni Bangsa Ini Mulai Dari Mesir Sampai Kemari Musa Ini Luar Biasa Loh Ia Belain Terus Bangsa Yang Dipimpin Tapi Hukuman Tuhan Begini Ayat 20 Berfirmanlah Tuhan Aku Mengampuninya Sesuai Dengan Permintaan Mu Hanya Ada Hanyanya Demi Aku Yang Hidup Dan Kemuliaan Tuhan Memenuhi Seluruh Bumi Semua Orang Yang Telah Melihat Kemuliaanku Dan Tanda Tanda Mujizat Yang Kuperbuat Di Mesir Dan Di Pandang Gurun Namun Telah Sepuluh Kali Mencobai Aku Dan Tidak Mau Mendengarkan Suaraku Sepuluh Kali Mencobai Ketika Peristiwa Itu Terjadi Ya Pastilah Tidak Akan Melihat Negeri Yang Kujanjikan Dengan Bersumpah Kepada Nenek Moyang Mereka Semua Yang Menista Aku Ini Tidak Akan Melihatnya Jadi Semuanya Nanti Tidak Akan Melihat Negeri Yang Dijanjikan Tuhan Kecuali Yosua Dan Kaleb Ayat 24 Dijelaskan Tetapi Hambaku Kaleb Karena Lain Jiwa Yang Ada Padanya Dan Ia Mengikut Aku Dengan Sepenuhnya Akanku Bawa Masuk Ke Negeri Yang Telah Dimasukinya Itu Dan Keturunannya Akan Memilikinya Jadi Oke Kita Lanjutkan Dulu Ya Bilangan Mulai Fasal 14 Ayat 20 Sampai 37 Sebentar Orang Amalek Dan Orang Kanaan Diam Di Lembah Sebab Itu Berpaling Besok Dan Berangkatlah Kepada Gurun Ke Arah Laut Teberol Lagi Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Dan Harun Berapa Lama Lagi Umat Yang Jahat Ini Akan Bersungut Sungut Kepadaku Segala Sesuatu Yang Disungut Sungutkan Orang Israel Kepadaku Telah Kudengar Katakanlah Kepada Mereka Demi Aku Yang Hidup Demikianlah Firman Tuhan Bahwasanya Seperti Yang Kamu Katakan Di Hadapanku Demikianlah Akanku Lakukan Kepadamu Di Ayat Kedua Umat Israel Berkata Lebih Baik Mati Di Mesir Atau Di Padang Gurun Daripada Meneruskan Perjalanan Kekanaan Lalu Mati Maka Tuhan Akan Membuat Sesuai Dengan Perkataannya Itu Semua Bangsa Itu Akan Mati Di Padang Pasir Di Padang Gurun Jadi Seluruh Umat Yang Berumur 20 Tahun Dan Lebih Pria Tentunya Yang Disensus Akan Mati Di Padang Gurun Ayat 29 Seluruh Kecuali Kaleb Dan Joshua Tentunya Hanya Joshua Dan Kaleb Yang Akan Masuk Kekanaan Ayat 30 Hanya Anak Anak Mereka Yang Akan Masuk Kekanaan Ayat 31 Yaitu Yang Mereka Katakan Akan Menjadi Tawanan Padahal Tidak Itu Mereka Negatif Thinking Pikirannya Negatif Ya Jadi Yang Masuk Kekanaan Adalah Joshua Dan Kaleb Dan Anak Anak Mereka Apa Itu Generasi Yang Baru Ini Sekaligus Menjelaskan Kepada Kita Mengapa Tuhan Memerintahkan Ketika Keluar Dari Mesir Turun Ke Ke Arah Sinai Bukannya Ambil Jalan Pintas Karena Di Jalan Pintas Itu Ada Filistin Musuh Yang Berat Sekali Dan Kita Tahu Sekarang Bahwa Generasi Israel Yang Keluar Dari Mesir Itu Ternyata Tidak Tahat Tidak Kuat Memberuntak Jadi Mereka Semuanya Mati Di Padang Pasir Makanya Generasi Yang Barulah Yang Akan Masuk Ke Kanaan Semua Generasi Exodus Tidak Masuk Kekanaan Kecuali Yusua Dan Kaleb Generasi Berikutnya Yang Diperbolehkan Masuk Masih ingat Musa pun Tidak Masuk Harun Tidak Masuk Harun Mati Di gunung Di gunung Ketika itu Tidak Lama Setelah Memberuntak Dengan Miriam Sesi yang Lalu Kita sudah Bahas Musa Jual Demikian Mati Di Gunung Di Puncak Gunung Nah Itu Musa Melihat Dari Jauh Tanah Yang Dijanjikan Hanya Melihat Dari Jauh Oke Kita Lanjutkan Dulu Ya Jadi Hukuman Tuhan Itu Mengerikan Dia 29 Dikatakan Begini Di Padang Burun Ini Bangkai Bangkai Mereka Berhantaran Ya Ini Semua Orang Di Antara Kamu Yang Dicatat Yang Disensus Semua Tanpa Terkecuali Yang Berumur 20 Tahun Ke Atas Karena Kamu Telah Bersungut Sungut Kepadaku Bahwasannya Kamu Tidak Akan Masuk Ke Negeri Yang Dengan Mengangkat Sumpah Telah Kujanjikan Akanku Beri Kamu Diami Kecuali Kaleb Bin Yefune Dan Yosua Bin Nun Tentang Anak-anakmu Yang telah Kamu Katakan Mereka Akan Menjadi Tawanan Mereka Yang akan Kubawa Masuk Supaya Mereka Mengenal Negeri Yang telah Kamu Hinakan Itu Tuhan Memang Mengampuni Mereka Tidak Langsung Mati Tapi Hukuman Jalan Terus Karena Mereka Juga Tidak Bertobat Di Ayat Ketikapuluh Dua Tetapi Mengenai Kamu Bangkai Bangkainmu Akan Berhantaran Di Padang Gurun Ini Dan Anak-anakmu Akan Mengembara Sebagai Penggembala Di Padang Gurun Empat Puluh Tahun Lamanya Dan Akan Menanggung Akibat Ketidak Setiaan Sampai Bangkai Bangkainmu Habis Di Padang Gurun Sesuai Dengan Jumlah Hari Yang Kamu Mengintai Negeri Itu 40 Hari Satu Hari Dihitung Satu Tahun Jadi 40 Tahun Lamanya Kamu Harus Menanggung Akibat Kesalahanmu Supaya Kamu Tahu Rasanya Jika Aku Berbalik Daripadamu Jadi Rupanya Bangkain Israel Ini Tidak Mau Masuk Kekanaan Yang Menghabiskan Sisa Umur Hidupnya Di Kades Banea Di Oasis Begitu Mati Di Padang Gurun Ya Oke Kita Lanjutkan Ayat 35 Aku Tuhan Yang Berkata Demikian Sesungguhnya Aku Akan Melakukan Semuanya Itu Kepada Segenap Umat Yang Jahat Ini Yang Telah Bersepakat Melawan Aku Di Padang Gurun Ini Mereka Akan Habis Dan Disinilah Mereka Akan Mati Adapun Orang-orang Yang Disuruh Musa Untuk Mengintai Negeri Itu Yang Sudah Pulang Dan Menyebabkan Segenap Umat Itu Bersumut Sungut Kepada Musa Dengan Menyampaikan Kabar Busuk Tentang Negeri Itu Orang-orang Itu Mati Kena Tulah Di Hadapan Tuhan Tetapi Yang Tinggal Hidup Dari Orang-orang Yang Telah Pergi Mengintai Negeri Itu Hanyalah Yosua Bin Nun Dan Kaleb Bin Yefune Yosua Bin Nun Ini Disebut Juga Hosea Bin Nun Sama Yosua Bin Nun Itu Adalah Hosea Bin Nun Itu Disebut Di Bilangan 13 Ayat 16 Sama Oke Nah Kita Mendapatkan Satu Hikmat Yang Sangat Penting Disini Bahwa Yang Banyak Diberi Banyak Dituntut Kita Tahu Tentu Bahwa Umat Israel Memiliki Pengenalan Yang Lebih Akan Tuhan Dibanding Bangsa Lain Iya Dong Mereka Memiliki Torat Bangsa Lain Tidak Hukum Tuhan Dan Mereka Merasakan Kehadiran Tuhan Secara Fisik Tuhan Hadir Di Tabernakal Dan Sepanjang Perjalanan Tuhan Hadir Dengan Simbol Tiang Awan Tiang Api Bahkan Mujisat Mujisatnya Mereka Melihat Mereka Diberi Banyak Pengalaman Yang Banyak Kesempatan Yang Banyak Ya Seharusnya Mereka Lebih Percaya Lebih Takut Akan Tuhan Karena Mereka Banyak Diberi Maka Mereka Banyak Dituntut Sungguh Ironi Sangat Ironi Ketika Mereka Sudah Dekat Di Tanah Perjanjian Malah Mereka Sendiri Yang Menolak Masuk Kanan Karena Takut Sehingga Akhirnya Semuanya Mati Dipandang Burun Kecuali Joshua Dan Kaleb Ya Ingat ya Prinsipnya Bapak Ibu Yang Banyak Diberi Banyak Dituntut Increase Opportunity Brings Increased Responsibility Itu ya Ya The great power Comes With Great Responsibility Barang Siapa Mempunyai Kelebihan Apapun Bentuknya Ya Dituntut Untuk Lebih Daripada Yang Tidak Punya Ini Sangat Logis Makanya Tuhan Yesus Mengajarkan Adanya Prinsip Perumpamaan Talenta Yang Talentanya Diberi Lima Dituntut Menghasilkan Lima Yang Diberi Dua Dituntut Menghasilkan Dua Yang Diberi Satu Dituntut Penghasilkan Satu Yang Diberi Banyak Dituntut Banyak Yang Punya Kesempatan Banyak Yang Punya Talenta Banyak Diberi Tanggung Jawab Lebih Besar Amin Ya Semua Ya Oke Kita Lanjutkan Nah Di Bilangan 14 E22 Tadi Dikatakan Bahwa Umat Itu Mencobai 10 Kali Mencobai Tuhan 10 Kali Itu Yang Mana Saja Saya Sudah Buat List Yang Pertama Adalah Ketika Mereka Tidak Percaya Ketika Menyeberang Laut Teberok Di Keluaran 14 Ayat 9 Sampai 14 Yang Kedua Bersungut Sungut Dimara Karena Karena Airnya Pahit Sumur Dimara Itu Pahit Ya Yang Ketika Bersungut Sungut Di Padang Gurun Sin Nanti Dibaca Sendiri Ayatnya Ada Nanti Diulang Ulang Saja Tidak Taat Perintah Tuhan Dengan Mengambil Mana Melebihi Aturan Mengumpulkan Mana Di Hari Sabat Ada Ada Yang Berusaha Mengumpulkan Mana Di Hari Sabat Itu Melanggar Bersungut Sungut Di Rafidim Karena Tidak Ada Air Menyembah Patung Lembu Emas Yang Dibuatnya Bersungut Sungut Ditabrah Mereka Bersungut Sungut Kok Nasibku Buruk Sekali Ya Gitu Kalau Orang Suka Bersungut Sungut Tidak Bisa Bersyukur Itu Sangat Buruk Tuhan Tidak Suka Orang Yang Bersungut Sungut Seperti Ini Ya Jangan Sampai Kita Mempunyai Kebiasaan Bersungut Sungut Kita Mestinya Belajar Dari Umat Israel Keadaan Kita Sulit Pun Kita Berusaha Keras Tunjukkan Sikap Yang Positif Tetap Percaya Tuhan Tetap Bisa Dipercaya Punya Integritas Begitu Kalau Orang Yang Tidak Pernah Puas Bersungut Sungut Melulu Ini Bangsa Saya Sepuluh Kali Minimal Bersungut Sungut Minta Daging Meremehkan Roti Mana Yang Diberikan Tuhan Terakhir Finalnya Bersungut Sungut Dan Menolak Masuk Kanan Habis Habis Sudah Cukup Tuhan Bersabar Hati Ya Nah Mengenai Yang Diberi Banyak Dituntut Banyak Di Lukas 12 48 Tuhan Mengajar Demikian Tetapi Barang Siapa Tidak Tau Akan Kehendak Tuhannya Dan Melakukan Apa Yang Harus Mendatangkan Kepukulan Ia Akan Menerima Sedikit Pukulan Karena Tidak Tau Kehendak Tuhannya Setiap Orang Yang Kepadanya Banyak Diberi Daripadanya Akan Banyak Dituntut Dan Kepada Siapa Yang Banyak Dipercayakan Diberi Sesuatu Dipercayakan Daripadanya Akan Lebih Banyak Lagi Dituntut Coba Kita Berpikir Hari Ini Kita Semua Sudah Ditebus Oleh Tuhan Yesus Itu Banyak Atau Sedikit Diberinya Banyak Sekali Mestinya Kita Binasa Tapi Kita Ditebus Diberi Kesempatan Dipimpin Roh Kudus Roh Allah Yang Maha Tinggi Ada Dalam Diri Kita Yang Ketiga Diberi Firman Tuhan Yang Lengkap Alkitab Kita Sudah Punya Lengkap Hari Ini Yang Keempat Disertai Dalam Segala Hal Untuk Mendatangkan Kebaikan Jadi Kita Sudah Diberi Sangat Banyak Maka Kita Dituntut Juga Sangat Banyak Bapak Ibu Sekalian Kalau Mendengar Injil Yang Benar Begini Firman Tuhan Yang Benar Begini Dituntut Lebih Banyak Orang Yang Menikmati Hidupnya Sendiri Tidak Peduli Sama Pekerjaan Tuhan Sama Dengan Sesamanya Yang Menderita Waduh Itu Binasa Nanti Karena Sudah 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 Harus Digunakan Untuk Tuhan Semuanya Harus Untuk Kemuliaan Tuhan Ada Amin Ya Nah Jadi Malam Ini Kita Belajar Banyak Sekali Hal Yang Luar Biasa Ini Ringkasannya Bapak Ibu Ringkasan Malam Ini Yang Pertama Tuhan Memerintahkan Agar Umat Melanjutkan Perjalanan Dari Sinai Ke Kanaan Umat Itu Melewati Kades Barnea Kira-kira 241 Kilometer Di Utara Sinai Jadi Dari Sinai Menuju Ke Utara 241 Kilometer Baru Sampai Ke Kades Barnea Yaitu 80 Kilometer Di Selatannya Beersheba Merupakan Pintu Gerbang Selatan Dari Kanaan Ya Hasil Laporan Dari 12 Mata-mata Itu Berbeda 10 Mata-mata Malah Melaporkan Yang Negatif Sehingga Umat Israel Akhirnya Memberuntak Dan Menolak Masuk Ke Kanaan Bahkan Mereka Ingin Melempari Batu Musa Dan Harun Tetapi Tuhan Menunjukkan Kemuliaannya Hanya Dua Mata-mata Yusua Dan Kaleb Yang Tetap Berada Di Pihak Tuhan Bayangkan Di antara 600.000 Laki-laki Yang Berusia 20 Tahun Keatas Semuanya Memberuntak Dan Semuanya Mati Di Padang Gurun Nantinya Hanya Yusua Dan Kaleb Yang Tetap Berada Di Pihak Tuhan Yang Kelima Perjalanan Sudah Dekat Tetapi Mereka Malah Menolak Ironi Banget Ini Adalah Bentuk Ketidakpercayaan Dan Pemberuntakan Terhadap Tuhan Akibatnya Fatal Tuhan Menghukum Mereka Bahwa Mereka Hidup Di Padang Gurun Dan Mati Di Sana Yaitu Di Kadis Barnea Hanya Yusua Dan Kaleb Serta Generasi Berikutnya Yang Akan Masuk Tanah Perjanjian Yaitu Kanaan Bapak Bapak Sekalian Topik Kita Rabu Depan Adalah Dosa Yang Tidak Disengaja Ya Sebentar Kita Share Ya Jadi Bapak Ibu Kita Sudah Belajar Hal Yang Luar Biasa Yang Mengubah Bagaimana Kita Harus Hidup Prinsipnya Sederhana Yang Diberi Banyak Dituntut Banyak Umat Israel Sudah Melihat Laut Terpelah Penyertaan Tuhan Secara Fisik Mujisat Dan Seterusnya Tapi Bukannya Percaya Setiap Ada Masalah Bersungut Sungut Ngajak Berkelahi Musa Dan Harun Mau Melempari Batu Ini Tegar Tengkuk Memang Makanya Semuanya Akhirnya Terpaksa Harus Dibiarkan Mati Itu Pilihan Mereka Disuruh Masuk Tanah Perjanjian Tidak Mau Malah Kembali Lagi Kepada Ngurun Disanalah 40 tahun Kemudian Mati Disana Kades Barnea Ini Sebenarnya Tipologi Juga Atau Paralel Dengan Kehidupan Kita Hari Ini Kalau Kita Jadi Kristen Kita Menantikan Langit Baru Bumi Baru Kerajaan Surga Kita Sudah Mendengar Kebenaran Ibaratnya Sudah Mau Masuk Tanah Kanaan Tanah Perjanjian Tapi Kembali Kembali Lagi Kepada Ngurun Kembali Lagi Ke Cara Hidup Orang Dunia Jahat Terhadap Sesama Memberontak Terhadap Tuhan Ya Waduh Kalau Sudah Begitu Dibiarkan Sama Tuhan Binasa Ya Nah Yang diberi Banyak Dituntut Banyak Bang Saya Sudah Diberi Banyak Tapi Terus Menerus Bersungut Sungut Memberontak Akhirnya Dibiarkan Tuhan Satu Generasi Mati Di Padang Gurun Yang Masuk Adalah Joshua Dan Kaleb Dan Generasi Berikutnya Musa Dan Harun Saja Tidak Masuk Ke Tanah Perjanjian Karena Pernah Buat Salah Tidak Menghormati Kekudusan Tuhan Itu Sudah Kita Bahas Di Sesi Yang Lalu Demikian Ya Bapak Ibu Saya Berharap Firman Tuhan Malam Ini Sangat Berdampak Dalam Hidup Kita Jangan Pernah Kita Meragukan Tuhan Kita Harus Tetap Di Pihak Tuhan Tetap Teguh Jangan Bimbang Jangan Takut Terhadap Persoalan Jangan Takut Terhadap Ancaman Tapi Itu Adalah Tantangan Bagaimana Kita Tetap Di Pihak Tuhan Hidup Kudus Tak Bercacat Tak Bercelah Amin Sudara Baik Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Dan Tanya Jawab Kalau Ada Kohos Silahkan Oke Terima kasih Pak Wignya Atas Pemberit Fikman Yang Sangat Berkati Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Tanya Sehingga Untuk Mengaktifkan Kamera Dan Menyalakan Icon Resend Yang Pertama Ada Bapak Gustiawan Andreas Silahkan Pak Gustiawan Ya Pak Pak Gustiawan Silahkan Selamat Malam Pak Wignya Selamat Malam Mau tanya Kalau Yosua dan Kaleb itu Dari suku Bangsa Israel Atau Dari Bangsa yang lain Pak Oke Itu disebut Di Ayat-ayat Pertama Itu Pak Sebentar ya Bilangan Fasal 13 Ayat 6 Misalnya Dari Suku Yehuda Kaleb Bin Yefuneh Ya kan Yang Satunya Lagi Yosua Itu Ayat 8 Dari Suku Efraim Hosea Bin Nun Hosea Bin Nun Itu Yosua Bin Nun Sama Kalau Tahu Dijelaskan Di Ayat 16 Dan Musa Menamai Hosea Bin Nun Itu Yosua Gitu Ya terima kasih Pak Oke Tuhan berkati Malam ini Gak ada yang nanya ya Iya Pak Untuk Oh ada Pak Dari Ibu Ina Oh Ibu Ina Silahkan 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 Selamat malam Pak Wiknyo Selamat malam Iya Pak Ini Saya mau tanya yang Bilangan 14 Ayat 34 Itu kan Bangsa Eh Satu Ada 40 hari kan Satu hari Dihitung Satu tahun Berarti Pada saat itu Kayak Depending dulu dong Pak Ditunggu lagi 40 tahun gitu ya Kan bukannya Waktu itu bilang Bangsa Israel Masuk tanah kanan itu 40 tahun Jadi Hitungnya mulai dari Keluar Mesir Atau dari Dari Padanggurun itu Masuk ke Tanah kanan itu Pak Jadi Tepatnya itu adalah Dari Keluar Mesir Sampai mereka mati 40 tahun Begitu Lagipula Kalau kita baca Alkitab Itu 40 tahun itu Bukan tepat Banget tanggalnya Gitu Gak gitu Ya Sekitar 40 tahun Oh jadi Jadi berarti Oh iya Berarti Mungkin Lebih-lebih Gitu Yang itu ya Dari Mesir Sampai ke Padanggurun Yang mata air Banyak itu Mungkin Yang gak ada 40 tahun lah Ya iya iya Oh kalau itu Gak ada 40 tahun ya Pak Setah setengah itu Jadi dari Mesir Oh iya Jadi kurang lebih Nah sisanya Yang lama sekali Itu ada disitu Bang Sisa Gak kemana-mana Mati Jadi anak-anaknya Berarti Dari Kecil Sampai 40 tahun Kurang lebih Istilahnya Mereka Lihatin Diam disitu Terus Gimana ya Tuhan Tuhan masih ada Disitu terus Atau memang Sengaja didiem Ini ya Pak Sampai mati Benar-benar Kan generasi berikutnya Dibawa masuk ke kanan Oh Ya Yang Sampai mati itu adalah Yang generasi keluar dari Mesir Nah generasi berikutnya Dibawa ke kanan Boleh masuk Gitu Oh Iya 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 Pak Proses persisnya Kita gak bisa mikir Kapan tahun berapanya Dan ya Gak gitu Kalau kita baca Alkitab Harus intinya mengerti kita Gitu Ya Iya Pak Oke Oke Makasih Pak Terima kasih Pak Berikutnya Oke Sebelumnya saya ingatkan kembali Bagi Bapak Ibu yang ingin ditanya Silahkan aktifkan kamera Dan menyalakan icon resen Dan menggunakan nama asli Selanjutnya ada Bapak Pantas Silahkan Bapak Pantas Bapak Pantas silahkan Terima kasih Pak Wignyo Mungkin saya melihat begini loh Pak Kalau kita lihat Kalau kita lihat Ke belakang Mengenai bangsa Israel Dia tuh bersungut-sungut Mungkin pengertian saya apa salah Kalau dia tuh menghina Tuhan ya Pak Baik Yang namanya bersungut-sungut ini Sebenarnya menghina Tuhan Pak Iya Contohnya ya Pak Contohnya Iya Pak Diberi makan roti dari surga Malah bilang roti ini rasanya hambar Aku mau daging Padu itu menghina loh Makanya kata-katanya Memberuntak melawan Tuhan Itu termasuk menghina juga Di dalamnya Terus gini Pak Kalau kita melihat kehidupan Orang percaya saat ini Seperti zaman Sekarang ini Pak Kita sering juga bersungut-sungut Pengertian bersungut-sungut Gini loh Pak Kita sudah tahu Kalau Bapak di surga Memberikan yang terbaik Untuk kita Melalui anaknya Tuhan Yesus Tapi kita Kita selalu Mengkomplikasikannya Kepada hal-hal tertentu Misalnya Mujizat Ataupun Apalah namanya itu Itu termasuk salah satu Bersungut-sungut tidak Pak Itu Tergantung Pak Apakah orangnya bersungut-sungut Atau tidak Tapi itu termasuk Penyimpangan Penyimpangan itu Artinya tidak sesuai Dengan yang Tuhan inginkan Kan dalam Yohanes 2 Ayat 23 dan 24 Disitu kan Tuhan Yesus buat mujizat Lalu banyak orang Percaya kepadanya Tapi Tuhan tidak berkenan kan Tidak memberikan dirinya Kepada mereka Karena mereka cuma cari mujizat Itu menyimpang tuh Orang yang mencari Tuhan Hanya mencari mujizat itu Penyimpangan artinya Mencari Tuhan itu Mencari pribadi Tuhan Dan kehendaknya Harusnya Jadi gini Pak Kadang-kadang kan Kita lihat ada orang Mungkin maaf ya Kalau dalam keadaan Kesusahan gitu loh Pak Lalu Kita ngertilah Banyak ada Gereja-gereja Yang selalu kemakmuran ya Pak Lalu Undang Tuhan Ini-ini gitu loh Pak Sebenernya kan Kalau kita orang percaya Tidak harus begitu Kita yakin Dan hidup Sesuai kendak Bapak Juga pasti Kita diberkati Pak Nah pertanyaan saya tuh Kalau Hal-hal itu Apa juga kita tuh Menyimpang dari Kodrat kita Sebagai orang Yang percaya kebenarannya Pak Sebenernya begini Ada dua pihak nih Pihak gereja Dan pihak Jemaat Betul Pak Pihak jemaat Mengalami kesusahan Karena apa Mungkin Sebabnya bisa macam-macam juga Pak Betul Mungkin karena kesalahan Selama ini ya Jadi sulit Ekonominya Atau mungkin karena Ditipu temannya Bisa juga Dia gak salah Tapi ditipu Jadi penyebabnya banyak Tetapi Apapun penyebabnya Kalau seseorang Sampai tidak bisa makan Gereja harus beri makan Tetap harus Harus menolong Itu fungsi Salah satu fungsi gereja Kalau gereja hanya Mengumpulkan persembahan Tapi tidak mau nolong Ya itu Itu penyimpangan banget Itu Pak Ya Jadi Justru gerejalah Yang harus menjadi penolong Dalam hal ini Menjadi berkat Iya Pak Iya Pak Terus Kalau kita kembali Kepada MAP Ya Pak GSKI Ya Contohnya Rehobot lah ya Pak Selama ini kan kita dianggap Menyimpang dari Dari kebenaran Itu Itu yang salah Siapa tuh Pak ya 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 sederhana saja Pak Kan Kalau orang Miring begini ya Lihat kita yang lurus Miring kitanya Betul Pak Betul Ya Tapi kalau orang lurus Lihat kita lurus Ya lurus Nah Ukuran lurus dan tidak Menyimpang atau tidak Itu adalah Alkitab Nah Makanya saya Buat seminar 17 sesi itu Ya Pak 7 natur kebenaran Betul Dari situ kita tahu Siapa sebenarnya yang Menyimpang Itu Makanya kita gak Gak apa namanya Tidak meladeni Kalau orang Mengatakan menyimpang Dan sebagainya Sesat Sebab saya sudah sering Ketemu orang begitu Betul Pak Betul Sesatnya dimana Tolong jelaskan Kan kita juga gak mau sesat kan Pak Betul Sesatnya dimana Gak bisa jawab mereka Betul Pak Nah kalau gak bisa jawab Ya berarti Asbun Asal bunyi Iya Pak Baik Pak Ya kita gak usah Gak usah capek-capek Meladeni Iya Pak Baik Pak Terima kasih Pak Tuhan berkati Pak Tuhan berkati Ya berikutnya Oke selanjutnya Ada Bapak Joko Siswanto Silahkan Pak Joko Silahkan Pak Ya terima kasih Selamat malam Pak Wigno Selamat malam Saya Hanya menanyakan sedikit nih Pak Ya Dari ulangan 34 Ayat 6 Ini mungkin Asumsi saya mungkin Bisa salah Pak ya Karena disitu tuh eh Hanya ada dua orang Eh ada dua Musa dengan Allah gitu Disini Dan dikuburkannya lah Nyanya-nya huru besar Dia Musa Di suatu lembah Di tanah Muap Di Ditentangan Betpur Dan tidak ada orang Yang tahu Kuburnya sampai hari ini Jadi Musa itu mati Hamba Tuhan masih Mati Itu di Di gunung itu Pak Gitu loh Nah ini Nyanya Apakah Tuhan itu Menguburkan Musa Begitu Karena saking Musa ini saking lembutnya Tadi merayu Tuhan Begitu hebat banget Gitu loh Merdamkan amarah Tuhan Luar biasa banget Gitu loh Iya Mohon dijelaskan nih Pak Yang ngubur siapa Kan yang bisa bercakap-cakap Dengan Tuhan tuh Dengan kemuliaannya Yang bisa berdiri Itu cuma Musa Pak Iya Makanya waktu Kerjaan baru tuh Ada Ada mana Elia Musa Dan Yesus disitu Murid-muridnya melihat Itu kemuliaan luar biasa Nah apakah Ini kan toko yang besar banget Musa ini Musa ini Nah apakah Ini gimana Apakah Tuhan Menguburkan Sampai Dia waktu itu Kuat banget 120 ya Saya bayangkan Dia naik gunung Dalam kondisi 120 tahun Masih bisa naik gunung Kan luar biasa Tidak sakit Matanya pun Tidak berkurang Dalam keadaan sehat Nah ini gimana Pak Ini kan kitab ulangan Nih Pak Nanti ulangan itu kan Setelah bilangan Nanti kita bahasnya Tapi Tapi sebelum itu Saya bisa jawab singkat dulu ya Sebelum lengkapnya Jadi Kematian Musa ini Memang misterius Di ayat 5 nya tadi Ulangan 34 Ayat 5 Disitu dikatakan Lalu matilah Musa Artinya Musa mati dong Lalu matilah Musa Nah Cuma Kuburnya gak tau dimana Kan gitu kan Betul Siapa yang mengubur Tuhan Dalam hal ini Nah tapi Dikubur Tuhan tuh Maksudnya ya Kan itu Bukan berarti Lalu tanah Ditanam gitu kan Enggak Zaman dulu kan Dikubur itu Ditaruh di gua Atau dimana gitu Ini supaya orang Tahu bahwa Musa mati Itu aja Pesan utamanya itu Tapi apakah Musa setelah mati Masuk ke Seoul Alam maut Nah ini Nanti kita bahas Waktu kitab ulangan Nanti kita lari Ke kitab Yudas Cepet Pak ya Ya Bapak cepet sekali Soalnya Ya abis Saya baca ini Masih bingung gitu Makanya umpun ketemu ya Saya tanyakan langsung Nanti kita bahas Lebih detail ya Pak Ya Pak Ulangan Ya Tuhan berkati Tuhan berkati Ya berikutnya Oke selanjutnya Ada Ibu Jenny Santo Silahkan Ibu Jenny Silahkan Pak Udnia Tadi ada Ibu Satu Dia tanya Yang bangsa Israel Keluar dari Mesir itu Mau menuju Kanahan itu Semua di Mati ya Gak bisa masuk Ke tanah perjanjian Nah Waktu saat Keluar dari Mesir Pasti ada Anak kecil Gitu kan Ikut ya Kasian ya Kalau semua Dimatiin gitu Sampai 40 tahun Sampai 40 tahun Berarti kan Bangsa Zaman dulu kan Mereka itu Sampai 100 tahun Lebih Gitu Umurnya panjang Gitu Kalau sampai Rata-rata Rata-rata enggak Bangsa Israel Yang dipimpin Musa ini Rata-rata 70 sampai 80 Oh Bukan Yang Di kitab Masmur itu Masmur 90 Ayat 10 Saya Baca-baca Dari Perjanjian Lama itu Awal-awal Saunya ada Berapa ratus tahun Berapa ratus tahun Gitu Tapi di Jemannya Musa Rata-rata 70 sampai 80 Apa saat Manusia jatuh Dalam dosa Jadi Pendek Umurnya Setelah jatuh Dalam dosa Kan masih panjang Tubuh Oh Tapi setelah Air bah Barulah pendek Kenapa Kita tidak tahu Kasian dong Kalau Dari kecil Keluar dari Mesir Terus tau-tau Enggak bisa masuk Kekanaan Mati semua Enggak semuanya Yang bersungut-sungut Betul Kenapa semua Ini ceritanya Ini ceritanya adalah Semuanya bersungut-sungut Mungkin gak termasuk Anak kecil Ini kan yang 20 tahun ke atas 20 tahun ke atas itu Harus sudah bisa Membawa diri Harusnya ya Tapi bersungut-sungut Jadi ya Melawan Tuhan ya Tetap binasa Yang 20 tahun ke bawah Gak dihitung Oh gitu Berarti masuk ya Masuk Yang lain masuk Oke Generasi yang baru masuk Yang tidak masuk itu adalah Generasi eksodus Yang keluar dari Mesir Lalu di sensus 20 tahun ke atas Umumnya Itu yang gak masuk Oh gitu Oh ya Kasih Pak Wikna Dan sensus berkati Berkati Nanti di Sesi-sesi terakhir Kita bilangan Diadakan sensus lagi Nah Sensus itulah yang masuk ke Kanaan Yang berperang Gitu Ya Oke Oke Baik Tuhan berkati Berikutnya Oke Selanjutnya ada Bapak Diana Silahkan Pak Silahkan Pak Ini bukan Bapak Diana ini Cuma Namanya saja Begini Pak Begini Pak Pertanyaan saya Hampir Sama dengan Ibu Jenny Barusan Ya silahkan Logikanya Bangsa Israel Setelah Kematian Generasi 20 tahun ke atas Ya Yang masuk hanya Joshua dan Kaleb Ya Ya Pak ya Berarti ada beberapa Masa Di Kanaan Gak ada orang dewasa Selain yang dua orang ini Kan Pak Oh Harusnya ada Pak Ini ceritanya Yang di sensus pertama itu Yang 20 tahun ke atas Berarti ada yang 20 tahun ke atas Yang beserta Joshua dan Kaleb yang masuk Ya Saya rasa gitu Karena 20 tahun ke atas itu kan Waktu sensus pertama itu Pak Betul Nah Nanti sensus berikutnya 20 tahun ke atas lagi Nah Itulah yang dibawa Nah 20 tahun ke atas kemudian itu mungkin Yang bukan eksodus Generasinya beda Oh berarti Hubungan pertanyaannya begini Pak Ya ya Jadi Bagaimana pertambahan Populasi bangsa Israel Setelah Dimusnahkan oleh Tuhan Oh Itu ada nanti di Topik berikutnya Yang namanya Sensus kedua Sensus kedua ya Pak Ya Jadi bilangan itu dibuka Dengan sensus yang pertama Nanti diakini dengan Sensus kedua gitu Pak Nanti ada tuh Setelah sensus kedua itulah Akan bisa berperang ya Pak Betul Betul Melawan masuk kanaan Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya Jumlahnya gak terlalu beda Pak Ternyata Nanti kelihatan Oh Jumlahnya gak terlalu beda Hampir sama Ya Karena anaknya banyak kan Beranak banyak juga Nah Pertanyaan selanjutnya Maaf ya Pak Ya Berarti Kalau ditarik Populasi bangsa Israel sekarang Ya Apakah semuanya Ada keturunan dari 12 suku Pak Di Jerusalem sekarang Di tanah kanan Kalau itu Kalau itu mulai tidak jelas Kenapa Karena waktu pembuangan nanti Kan bangsa Israel pecah Kerajaannya Dibuang ke Asyur Dan dibuang ke Babel kan Ya Yang kembali kan yang cuma Yang dari Babel ya Pak Betul Yang lain gak balik Nah yang gak balik itu kemana Kita gak tau tuh Pak Gak ada catatannya Oh gitu Mungkin kawin campur Ya Mungkin jadi Apa ya Mungkin jadi Bangsanya kawin campur Jadi gak kelihatan udah Jadi kesimpulannya Bangsa Israel sekarang Yang ada di Jerusalem Gak murni dari 12 suku ya Pak ya Bukan gak murni Mungkin ada yang murni Dari suku-suku yang kembali itu Pak Oh Tapi Kita harus tau Bahwa bangsa Israel sekarang Sekarang banyak campuran juga Ada yang dari Ethiopia Ada yang dari Cina Karena Pada masa pembuangan 70 tahun di Babel kan Pak Ya Banyak perkawinan campuran Pak Betul Bangsa Israel Kembali Kembali itu beserta istri-istri campurannya kan Pak Betul Betul Pak Betul ya Pak ya Betul Ya Jadi populasi Israel yang murni itu Masih ada gak Pak Itu Belum tau Pak Itu bagaimana Melacaknya itu Saya gak tau Jadi apakah Berarti Berarti Karena Pernah mendengar bahwa ada satu Kelompok gitu Yang Mempersiapkan baik Allah Nah itu benar gaknya juga kita Belum tau Tetapi Kemungkinan selalu ada Kemungkinan ya Iya Pak Gitu Oke Oke Pak Wiknyo cukup Terima kasih Pak Wiknyo Ya Tuhan berkati Cuma yang penting Memang Ya Pak Taurat itu sudah tidak berlaku lagi sih Karena Taurat di Di Israel sendiri Pak Ya karena Baid Allah kan sudah tidak ada Pak Oh begitu Jadi korban-korban Aturan itu sudah tidak Berlaku Sempurna lagi Tapi dirubah-rubah Jadi yang dipakai Bangsa Israel Yang ada di Juru Salim sekarang Ya Itu apa Pak Maksudnya apa Pak Taurat yang murni Atau Alkitab yang kita pakai Taurat Pak Taurat Mereka Yudaisme itu Taurat Cuma yang gak bisa dilakukan adalah Baid Allahnya gak ada Jadi korban bakaran dan korban-korban itu gak bisa dilakukan Oh Dengganti dengan doa-doa Akhirnya Oh ya Pak 600 poin itu tetap ada Pak 600 poin itu tetap ada Di Yudaisme Ada Oh ada ya Pak 613 Ada ya Pak Ya mid spot Ada Ya Pak Terima kasih Pak Wigno Oke Tuhan Bekati Shalom Pak Shalom Pak Halo Pak Maaf saya tanya lagi Masih penasaran Pak Ya silahkan Ini Saya mau tanggapkan yang tadi tuh ada Yang bilang Yosua Bin Kaleb Keterunannya masuk atau enggak gitu ya Ini ada Aku ada baca di Bilangan 14 Ayat 24 Itu Tetapi Hambaku Kaleb Karena lain jiwanya yang ada padanya Dan ia mengikut Aku Dengan sepenuhnya Akanku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu Dan keturunannya Akan memilikinya Berarti Yosua Kaleb kan istilahnya yang tua Generasi tua Berarti Anak keturunannya juga ya Pak ya Iya Betul Ya berarti ya Bukan cuma Berarti yang 20 tahun ke atas Yang penting keturunannya juga ya Iya Oh Nah Terus ini Pak Yang bilangan 14 Ayat 32 Tetapi mengenai kamu Bangkai-bangkaimu Akan berhantaran di Padang Gunun ini Sama ayat 33 Dan anak-anakmu Akan mengembara Sebagai penggembala di Padang Gunun 40 tahun lamanya Dan akan menanggung Akibat ketidaksetiaan Sampai bangkai-bangkaimu Habis di Padang Gunun Ini maksudnya Anak-anak Dari yang Pemberontak itu ya Pak Yang 20 tahun ke atas itu Iya Atau bagaimana Betul Anak-anak dari generasi berikutnya Keturunan berikutnya Jadi mereka Kan kayak 20 tahun ke atas itu kan Dihukum Mati di Padang Gunun Iya Terus anak-anaknya Jadi pengembara Jadi kayak Dihukum juga Mereka gak bisa masuk gitu ya Jadi tungguin Masuk Tapi bilang pengembara Sebagai penggembala di Padang Gunun 40 tahun lamanya Berarti Kayak dihukum Pak Karena ketidaksetiaan kan Ketidaksetiaan orang tuanya Kalimat terakhirnya Sampai Bangkai-bangkainmu Habis di Padang Gunun Setelah itu gak Mengembara Lanjut Oh jadi Habis Jadi mereka 40 tahun Tungguin bangkainya habis Pak Bukan bangkainya habis Maksudnya Sampai mati Semuanya Oh Baru akhirnya Mereka Dibawa masuk gitu Jadi mereka Saksikan sendiri ya Pak Ya betul Itu sengaja itu Makanya ya Ini Kebangetan sih Bersungguh-sungguhnya 10 kali Bahkan lebih loh Ya Ya Kasian Tungguinnya lama banget ya Pak Aduh Ya Kalau orang tua kita Buat salah Kita kan menanggung akibat juga Secara tidak langsung Ya kan Berarti Anak-anaknya iya ya Kayak 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 Saksikan sendiri ya Pak Hukuman Tuhan ya Betul Betul Ya 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 Pak Oke Makasih banyak Tuhan berkati Pak Berikutnya Oke berikutnya ada Bapak Daniel Silahkan Pak Daniel Pak Daniel silahkan Malam Pak Widjo Malam Pak Widjo Itu waktu Exodus kan Bangsa Israek Buat dari Mesir Ya Kan ada bangsa lain Juga ikut Pak Betul Waktu ada Sensus itu Apakah bangsa lain itu Ikut Jadi Bangsa Israel Atau gimana Pak Itu yang pertama Yang kedua Sebentar Satu dulu Pak Yang dihukum mati itu Termasuk bangsa lain juga Enggak itu Yang mana Yang kedua Yang waktu dihukum mati Tadi di atas 20 tahun Kan sekitar 600 ribu Itu yang meninggal Itu termasuk Yang non Bangsa Israel Enggak Menurut saya Menurut saya Budak itu Milik dari tuannya Jadi apapun yang tuannya Alami Budak itu pasti alami Itu zaman perjanjian lama Seperti itu Jadi menurut saya Semua termasuk Semua yang ada Enggak Diperkecualikan Kan istimewa jadinya Enggak Semuanya ikut Sensus Oh ikut Jadi semua Bangsa lain Di sensus Jadi bangsa Israel gitu Dikerahkan Dikerahkan untuk Maju Sebagai itu Militer Oh Itu Terus waktu Itu Pak Yang 600 ribu Itu Di atas 20 tahun Itu Kan mati Pak Itu berlaku juga Untuk bangsa lain itu Memang tidak dicatat Tapi Keliatannya Iya Karena Tidak mungkin Bangsa lain disuruh Diam-diam sendiri Enak-enak Gitu kan Gak mungkin Pasti waktu Perang ya Semua maju Apalagi Kalau itu Budak Oh ya Pasti Oke Iya kan Cuma catatan Alkitab ini Sedang menekankan Bangsa Israel Makanya yang ditulis Bangsa Israel Itu Iya Iya kan Itu Ya betul Kalau kita tarik Ke belakangan Itu ada bangsa lain Iya betul Makanya yang Lalu kan Siapa itu Perempuan kus Kemungkinan itu Yang keluar Bersama-sama Bangsa lain itu Betul Pak Itu orang kus Yang ada di Mesir Jadi budak mungkin ya Oke Oke Pak Terima kasih Pak Berikutnya Oke selanjutnya Ada Ibu Junita Silahkan Ibu Junita Ibu Junita Silahkan Iya Pak Saya mau menanyakan Pak Di awal tadi kan Pak Wiknyo Bahas tentang Efesus ya Sebab peperangan Kita bukan Melawan darah Dan daging Tetapi Melawan Penguasa-penguasa Pemerintah-pemerintah Roh-roh jahat di udara Gitu kan Pak Sebab itu Kenakan Seluruh Perlengkapan Senjata Allah Ya Ikat pinggang Kebenaran Ketopong Keselamatan Dan sebagainya Itu Pak Apa hubungannya Pak Dengan Yang kita bahas Malam ini ya Pak Tentang peperangan Ya Pak Oke Maksudnya gini Ibu Kalau seseorang Mau berperang Itu harus melakukan Namanya SWOT Analisis Strength Witness Opportunity Threat Kekuatan musuh Kelemahannya Dimana Ancamannya Apa Kesempatannya Apa Supaya kita bisa menang Nah itu Kalau kita perhatikan Kita bilangan Itu seperti itu Tuhan suruh Survei dulu Bagaimana Surveinya 40 hari kan Bagaimana itu Keadaannya Kotanya bagaimana Orang-orangnya gede Apa kecil Rumahnya Ada atapnya Apa enggak Kuat-kuat Apa enggak Ada hasil buminya Enggak disana Apa hasil buminya Itu lagi diukur Semua tuh Jadi Kalau kita sekarang Lawan kita siapa Si Iblis Musuhmu Bukan melawan Daging dan darah Bukan melawan Mertua Melawan Teman sendiri Sahabat Bukan Musuh kita Iblis Jadi kita harus tahu Kekuatan Iblis Dimana Kelemahannya Dimana Itu maksudnya Bu Ya maksudnya Apa Ini Pak Peperangan Rohani Yang dari luar itu Atau Yang monster-monster Dari dalam diri kita Sendiri Begitu Pak Oke Peperangan rohani Yang biasa Dilakukan Gitu Pak Ini sebenarnya Berkaitan semua Karena Iblis itu Tidak bisa Nyerang kita Apa-apa Kalau di dalam kita Kuat Tidak bisa Kenapa manusia Jatuh dalam Tidak bisa Karena punya Keinginan Keinginannya Itulah yang Dimainkan oleh Si Iblis Makanya Rasul Paulus Berkata Aku takut Kalau-kalau Pikiranmu Disesatkan oleh Iblis Sama seperti Hawa Disesatkan oleh Si Ular itu Pikirannya Dimainkan Ngikut Malahan Gitu Nah Jadi kita harus tahu Kelemahan Iblis itu apa Kelemahan Iblis itu Dia cuma bisa Memainkan Keinginan Manusia Kalau manusia Tidak punya keinginan Tidak bisa Dimainkan Oleh Iblis Tidak bisa Diapa-apain Seperti Tuhan Yesus Diuji sama Iblis Tidak bisa Tidak mungkin menang Iblis Gitu Pak Apa yang Seperti Biasanya Pak Eras Berdoa Yang pertama Lindungi kami Dari Diri kami Sendiri Lindungi kami Dari Kuasa-kuasa Gelap Lindungi kami Dari Orang-orang Yang Akan berbuat Jahat Dari Malapetaka Apa Begitu juga ya Pak Ya Jadi kita itu Tidak melawan Dengan kekuatan Sendiri juga Kekuatan sendiri Dikerahkan Tapi Yang penting juga Tuhan ada di pihak kita Makanya kita Mohon perlindungan Juga dari Tuhan Begitu Bu Gak boleh Sombong Aku kuat Gak boleh Gitu juga Jadi Peperangan dari dalam Dan dari luar Itu ya Pak Iya betul Semuanya Baik Pak Terima kasih Pak Tuhan berkati Tuhan berkati Jadi peperangan rohani Bukan melawan roh-roh jahat Doang Melawan ini Diri sendiri Yang sulit diatur ini Wah itu juga Peperangan rohani juga Karena roh kudus Memimpin kita Kalau kita Tanya gak mau dipimpin Bagaimana Bundel gitu Bersungut-sungut terus Hawa nafsunya masih Dominan Waduh Susah itu 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 ya Bu Junita ya Baik Pak Terima kasih Tuhan berkati Habis ya Daniel Iya Pak Habis Pak Oke Malam ini Udah setengah sembilan juga loh Gak berasa Oke Kita Sebelum kita tutup Kita berdoa yuk Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Untuk malam ini Kami belajar Satu kebenaran lagi Dimana kami harus Percaya kepada Tuhan Meskipun banyak ancaman Atau banyak kesulitan Yang akan kami hadapi Tapi kami percaya Tuhan pimpin kami Tuhan kuatkan kami Dan Tuhan sudah janji Akan membawa kami ke langit yang baru Dan bumi yang baru Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran malam ini Biarlah kami Semakin Mengerti Bahwa yang diberi banyak Dituntut banyak Dan kami sudah menerima Sangat banyak dari Tuhan Anugerah yang sangat banyak Oleh sebab itu Kami juga dituntut Sangat banyak Biarlah seluruh hidup kami Untuk Tuhan Terima kasih Bapak Saya khusus Sampai ingin berdoa Untuk yang mendukung Semua pihak yang mendukung Pekerjaanmu ini Melalui channel Online Bible Study Tuhan berkati mereka Agar dari hari ke hari Semakin Diberkati Untuk menjadi berkat Juga semua kami Yang mendengar Dan belajar Tuhan Berkati semua kami Dengan kesehatan Umur panjang Agar kami Boleh belajar Makin hari Makin lengkap Makin sempurna Terima kasih Tuhan Kami serahkan Gerijamu di tempat ini Kedalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Terima kasih Selamat menikmati